Perintah Allah di sini nanti tidak hanya bermakna vertikal kepada Allah saja, akan tetapi juga perintah yang horizontal. Perintah horizontal di antaranya kesalahan dengan sesama manusia, kesalahan dengan ketakwaan, berbuat baik dengan alam, lingkungan, berbuat baik dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Terima kasih. Ini adalah akun resmi yang dikelolai Leonard College Medical Society di dalam rangka menyebarkan gegasan Islam yang terbuka, Islam yang rahmatin dan alamin beragama yang inklusif. Nah teman-teman sekalian, sore ini kita sudah memasuki hari yang ke-8 dalam dialog kita dalam program Sesi and Blind Teman-Termadhan 2024. Kali ini saya sudah ditemani oleh Dr. Nenghana M.A.G. Beliau adalah Sekretaris Prodi S2 Studi Agama-Agama di Universitas Islam Negeri Bandung, Sunang Gunung Jati Bandung. Saya hampir menyebutnya Jakarta. Baik, kita akan membahas topik, teman-teman sekalian, kita akan membahas topik yang cukup penting, itu soal efek keseharian takwa. Nah, di sini kita akan bicara pertama-tama soal, sebetulnya bagaimana sih kita definisi takwa yang sesungguhnya. Karena kita sering bicara soal takwa itu sering di dalam mimbar-mimbar masjid misalnya, ketika solat Jumat misalnya, kalau laki-laki ya biasanya itu bertakwa menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dibatasi hanya itu, tetapi sebetulnya bagaimana sebetulnya efek takwa di dalam kehidupan sehari-hari? Apakah hanya sekedar tindak tanduk kita sebagai seorang muslim menjalankan perintah Allah, ibadah, dan lain sebagainya, lalu menjauhi larangannya? Tetapi, yang nyata seperti apa? Nah, kita akan dibantu memahamkan tema ini oleh bersama Teh Nenghana. Saya akan berikan waktu kepada Teh Nenghana sekitar 15-20 menit, Teh. Setelah itu kita akan membahas jawaban atau komentar dari teman-teman yang sudah memberikan komentar dan jawaban di sini. Silakan, Teh Nenghana. Ya, baik. Terima kasih. Apakah suara saya cukup jelas? Cukup jelas, Teh. Cukup jelas, ya. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang saya hormati Kang Faru Rozi yang sudah mengundang saya pada kesempatan kali ini. Dan juga seluruh peserta, ya. Pemirsa. 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 Biasa. Ingatnya pelatihan. Oke. Ya, jadi sebetulnya saat saya diminta untuk meminta, apa, menjelaskan tema ini ya, efek Tawa dalam keseharian, saya tuh rasanya ngeri-ngeri sedap. Karena kemarin juga saya ikut misalkan penjelasan Prof Musdah Mulia ya, terkait Rahman kan gitu, Rahim gitu, dan kalau taqwa ini disebutkan dalam Al-Quran ini sampai 258 kali, mas gitu. Lebih banyak daripada kata Rahman ya, dan kata Rahim gitu. Dan juga pada saat saya membaca, teringat juga definisi ilmu yang disampaikan oleh Al-Ghazal, sorry, oleh Ibnu Arobi. Ada tingkatan ilmu, yang pertama ilmu al-akl ya. Ilmu al-akl ini artinya pengetahuan hanya berdasarkan, apa, pengetahuan yang berdasarkan observasi, berdasarkan rasio, berdasarkan argumen, kausalitas misalkan. Sedangkan yang kedua ilmu al-ahwal. Nah, seseorang itu ya harus sudah sampai pada merasakan, experience gitu. Sedangkan saya sendiri, aduh mau menyampaikan sesuatu yang saya sendiri, aduh masih berproses dan entah bagaimana kan gitu ya. Jadi, tapi ya tadi mungkin terdorong, apalagi kalau ilmu al-asrar ya, aduh Masya Allah, belum lah ya. Aduh, akan tetapi ya tadi Bismillah, ini juga dalam rangka belajar ya. Balehu'anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Karena kalau sampai menunggu dulu, sampai tingkatan ilmu al-ahwal mungkin, entah sampai kapan nyampainya kan gitu ya. Karena proses takwa ini adalah proses yang memang berkelanjutan, sampai kelak kita menemuinya kan gitu. Namun tadi ya, kita pertama akan dulu membahas terkait dengan sejatinya gitu. Takwa itu apa sih? Karena betul, kata Mas Rozi tadi. Kayaknya dari tingkat SD kan, PAI ya, pendidikan agama Islam. Kalau ada definisi, jelaskan apa yang dimaksud dengan takwa. Itu semua sepakat ya, murid-murid itu menjawab, takwa adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya titik. Selalu seperti itu kan gitu. Sehingga, apa sih sebetulnya gitu ya. Karena tadi diulang-ulang di dalam Al-Quran sampai 258 kali. Paling tidak ya kita melihat dari sisi bahasa dulu kan gitu ya. Dari sisi bahasa, takwa ini berasal dari kata Yang berarti memelihara, menjaga, dan lain sebagainya. Yaitu di dalam Kamus Al-Munawir ya. Di halaman 1577 yang sudah saya lihat gitu. Kemudian juga bagaimana mungkin kan gitu ya. Kan kalau hari ini kita sedang berpuasa dan dalam perintah berpuasa juga. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah memerintahkan A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Di sini nanti ada kata takwa kan ya. Sebagai sebuah hasil gitu ya. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhalladhina amanu kutiba'alaikumusyiam. Kama kutiba'ala alladhina minqablikum la'allakum patta'kun. Perintah puasa ini ya tadi hasilnya adalah takwa. Sehingga ini juga kalau misalkan kita merujuk pada Fazlur Rahman, takwa ini adalah tingkatan tertinggi. Tingkatan tertinggi yang menunjukkan kepribadian yang utuh dan integral. Kepribadian utuh yang integral di mana takwa adalah buahnya iman. Takwa adalah buahnya iman di mana kita juga misalkan mendefinisikan iman misalkan dengan membenarkan dengan hati kita mengucapkan dengan lisan mengamalkan dengan perbuatan. Artinya enggak gombal gitu loh. Enggak gombal. Ya kan ada orang yang ngomongnya iya kan gitu ya. Tapi ternyata kenyataannya enggak. Kan nyebelin kan gitu. Nah kalau yang, kalau takwa ini, ini buahnya iman. Buahnya iman ini artinya bahwa ini utuh dan integral. Utuh dan integral. Sehingga, apa, kalau misalkan kita kalau melihat tadi dari asal katanya asal katanya ini kan tadi memelihara, menjaga, ya menghindari misalkan menghindari dari apa? Yang menghindari dari siksa siksa Allah kan gitu apakah siksa di dunia maupun siksa di akhirat. Nah, ini definisinya sih sebetulnya Allah bukan maha penyiksa. Ini akibat dari perbuatan manusia itu sendiri ya. Manusia itu sendiri. Karena di sini pada akhirnya takwa ini mengandung apa makna pengendalian manusia. Karena tadi utuh, integral buah dari apa namanya buah dari iman ya. Dimana iman ini kan tujuannya adalah membina iman untuk menghasilkan atau membina kehidupan manusia yang dilandasi oleh Tauhid. Dimana kita kan sebagai wakil Allah di muka bumi ya. Di dalam surat Al-Baqarah E30 misalkan Allah berfirman A'udhu Billahi Minashaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Inni ja'ilung fil-arudi khalifah Sesungguhnya Allah menjadikan kita manusia laki-laki dan perempuan ini khalifah di muka bumi. Jadi kita itu adalah wakilnya dan perwujudan iman adalah mewujudkan ya tadi takwa ya takwa ini takwa ini buahnya dari iman dan perwujudan iman menjadikan Tauhid ya menjadikan Tauhid di muka bumi. Sehingga apa disini pada saat manusia melakukan segala tindakan di dalam kegiatannya sehari-hari ya tadi akan selalu adil ya amanah dapat dipercaya kemudian juga menyesuaikan diri dan bisa bergaul dengan lingkungannya tanpa meninggalkan hal-hal yang prinsip dan ini pula kan kata Nurholis Majid ya bahwa ini lahir dari apa namanya kesadaran moral yang transenden kesadaran moral yang transenden bahwa manusia yang takwa ini pada akhirnya memiliki kepekaan dimanapun dia berada Allah senantiasa melihat Allah senantiasa apa namanya mata jadi menembus sampai ke dalam menembus sampai ke dalam yang saya baca dari amal soleh dan kesehatan jiwa dan pintu-pintu menuju Tuhan yang ditulis oleh Nurholis Majid bahwa pada akhirnya memiliki mata batin yang menembus jauh untuk melihat ke depannya sehingga apapun yang dilakukan itu senantiasa dipertimbangkan senantiasa difikirkan karena tadi ingin menghindarkan diri dari hal-hal yang buruk sehingga orang yang takwa senantiasa cek-recek lagi senantiasa memeriksa kembali dan tadi karena kita langsung ke pengertian pada sehari-hari saja jadi kita mencoba bahwa kita merasakan kehadiran Allah setiap saat mungkin dekat juga pengertiannya dengan ihsan dengan ihsan karena Islam sendiri fondasinya akidah tawhid Islam dan ihsan dan memang karena takwa ini akhirnya buahnya tadi sehingga paling tidak takwa ini berarti menghindar dari tiga aspek yang pertama adalah sikap sikap kufur sikap kufur sikap kufur dengan jalan beriman kepada Allah beriman kepada Tuhan kufur ini bermacam-macam diantaranya kufur nikmat kufur akan kufur ini ingkar kufur ini ingkar jadi mengingkari kebenaran mengingkari nikmat yang Allah berikan misalkan karena telungkup kufurun ini telungkup sesuatu yang telungkup tidak bisa menampung segala hal menolak karena menolak itu yang harus dihindari yang kedua menjalankan perintah Allah perintah Allah ini sejauh kemampuan yang dimiliki dan menjauhi larangannya apa sih perintahnya apa perintahnya diantaranya kita bisa melihat di dalam surat Al-Baqarah surat Al-Baqarah Allah berfirman Al-Quran ini adalah petunjuk yang tidak ada keraguan di dalamnya petunjuk bagi orang yang bertakwa disitu dikatakan Al-Lezhi keterangan orang yang bertakwa Al-Lezhi yu'minuna bilhqayb wa yuqimuna shalata wa yu'tuna zakah disini berarti disini apa beriman kepada nih al-ghaib dan al-ghaib ini karena memakui aliflah berarti kan khusus ya ini al-ghaib ini dimakna Allah gitu al-ghaib ini dimakna Allah, itu yang wajib itu yang wajib, kalau goib-goib yang lain ya banyak, tapi tidak wajib kita mengimani ya, mentaati karena kadang nih kang ini disalahgunakan kan gitu ya kamu orang islam, oh berarti kamu kalau gak percaya kepada yang gaib, kamu gak islam gak takwa, kan gitu padahal disini sering begitu, al-ghaib ini pakai aliflam loh teman-teman gitu al-ghaib ini artinya sesuatu yang khusus apa itu Allah spesifik Allah, kalau yang goib yang lain macem-macem ya, sesuatu yang gak terlihat itu goib gitu kan dibalik tembok saya juga goib itu gak terlihat kan gitu, apapun yang tidak terlihat, jadi lebih bermanaksanah gitu dan yang ketiga menghindari negara aktivitas yang menjauhkan pikiran dari Allah gitu ya tadi diantaranya mungkin ini bulan puasa ya bulan puasa terkadang kita lupa gitu scrolling kelamaan scrolling kelamaan ya jadi eh iya ya kelamaan ngeliat youtube short atau misalkan live IG kalau live IG yang kayak gini sih gak apa-apa ya sehingga akhirnya kita tidak terhindar sehingga orang yang takwa tadi ya menghindari mencakup tiga aspek tadi dan tadi perintah Allah juga cukup banyak ya perintah Allah disini nanti tidak hanya bermakna vertikal apa vertikal kepada Allah saja akan tetapi juga perintah yang horizontal ya perintah horizontal diantaranya kesalahan dengan sesama manusia kesalahan dengan apa ketakwaan ya berbuat baik dengan alam lingkungan berbuat baik dengan makhluk-makhluk yang lainnya karena apa tadi horizontal ini karena kita sebetulnya setara ya apa pada saat kita berrelasi berrelasi dengan makhluk Allah yang lain mereka pun memiliki hak-haknya itu tidak bisa pada saat kita memang khalifah fil'ar akan tetapi bukan pemimpin secara struktur ya akan tetapi lebih kepada pengelola ya memelihara bahkan agar memelihara itu kan agar menghasilkan sesuatu yang baik dan relasinya ya setara dihadapan Allah ini mungkin apa kalau menggunakan relasi kiro'ah mubadalah ya termasuk dengan dengan orang yang berbeda agama misalkan ya orang yang berbeda agama itu pun pada dasarnya kita adalah saudara sebangsa ya kita saudara sekemanusiaan kan gitu tetap saja ini apa ukhuah waponia gitu ya ukhuah bangshoria gitu kalaupun memang tidak ukhuah islamnya tetap kita itu bersaudara ini juga ya karena tadi bayangkan dibaca 258 ayat takwa waduh ini bagaimana ya cara cara apa namanya cara mengekstraknya tapi akhirnya ya bismillah saja mungkin apa sebisa saya kan ya dalam kehidupan sehari-hari karena jujur masih berproses ya gitu kita semua berproses aduh la'ala kumta takunti wah gitu dengan puasa kita mencoba gitu kan dengan tadi menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat kan gitu apa kemudian apa itu makna dasarnya gitu kemudian kalau makna yang lebih jauh juga tadi sebetulnya sudah agak sedikit dibahas ya yang ngait dengan pendapatnya Nurholis Majid iya mungkin jadi berdasarkan apa namanya tadi ya penjelasan singkat saya tadi gitu kita garisbawahi bahwa takwa ini adalah konsep kunci memang ya dalam keimanan antara ya dalam antara takwa tadi buahnya iman adalah takwa buahnya ini adalah takwa kalau dibilang tadi integral stabilitas ya benar-benar utuh dan integral gitu dan semacam stabilitas semacam stabilitas setelah semua unsur-unsur positif dalam kehidupan ini terserap dalam diri manusia terserap dalam diri manusia ya tadi takwa ini adalah apa namanya buah dari iman yang sesungguhnya dan bagaimana iman ini dalam tujuannya nanti membina membina masyarakat lewat fondasi tauhid yang menjadikan semua manusia bahkan semua makhluk itu apa namanya primer ya saya dihadapan Kang Rozi primer dihadapan suami saya subjek primer dihadapan mahasiswa subjek primer kita tuh hanya sekunder dihadapan Allah hanya sekunder dihadapan Allah dua-duanya itu senantiasa selalu saya pikir selalu seperti itu mungkin pembukanya ya terima kasih banyak ini tadi mulai dengan sesuatu yang saya kira penting karena bahwa kalimat takwa itu atau kata takwa itu ternyata dibahas atau disebut dalam Al-Quran itu sebanyak 258 kali tadi kalau gak salah saya ingat ya 258 kali itu menunjukkan bahwa ini ini sesuatu yang penting itu sama dengan ketika kita bicara tentang akal ada sekian ratus kali kemarin Rahman dan Rahim dibahas 250 kali atau 150 kali artinya gini artinya bahwa bahasan tentang takwa itu menjadi konsep kunci seperti yang sampaikan oleh Tenenghana tadi ini konsep kunci tentang pribadi yang integral dari seorang manusia ketika dia mencapai satu tahapan takwa kalau kata Rahman dia tahap yang tertinggi tadi disebut Tenenghana tahap yang tertinggi bagi seseorang karena dia buah dari iman artinya ini adalah adalah proses ada tahapan yang semua orang beriman itu ingin mencapai itu kira-kira itu nah makanya ini berikan contoh yang sangat luga saya kira bahwa efek yang paling nyata dari takwa itu adalah tadi menghindari maksiat kemudian apa namanya tadi soal bukan hanya vertikal hubungan kita tetapi juga horizontal kepada sesama manusia lalu kemudian ada tiga hal tadi yang disebut bagaimana menghindari apa tiga hal yang pertama soal kekufuran sikap kufur tadi kemudian menjalankan perintah Allah dan menghindari dari hal-hal yang tidak bermanfaat nah ini saya kira beberapa hal yang saya bisa highlight dari perbincangan di awal kita saya ingin respon teman-teman ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman pertama soal ini juga yang ini penting satu dari dari peradana ademukti apa sistem sosial hukum dan politik yang baik memang lebih menjamin manusia menjauhi larangan Allah dibanding hanya bergantung pada ketaatan ritual misalnya negara-negara tidak terlalu religius indeks persepsi korupsinya lebih bagus dan sebaliknya ini soal apakah sistem sosial sistem sosial hukum dan politik yang baik memang menjamin orang menjauhi menjauhi larangan Allah dibanding yang bergantung pada kekuatan ritual ini soal sistemnya gimana teh iya tentu saja gak ada jaminan ya gak ada jaminan seseorang itu meskipun tadi peraturannya jelas tegas misalkan apakah otomatis juga seseorang itu jadi taat atau patuh kan belum tentu misalkan kita aja kebanyakan misalkan kalau di kota Jakarta di kota Bandung mungkin kita ini ya pakai motor misalkan itu biasa pakai helm kemana-mana ya karena takut di tilang ntar macem-macem ujungnya itu apakah itu cukup dengan seperti itu tetap selalu gak juga selalu aja ada peluang-peluang peluang-peluang untuk peraturan itu kan dibuat untuk dilanggar artinya artinya kembali ke manusianya kembali kepada personnya kalau orang yang bertakwa ya tentu saja pada saat ada perintah perintah apa dari pemerintah misalkannya karena kita wajib mentaati pemerintah gitu misalkan dalam hal ini adalah pemerintah kita misalkan nah tentu gak usah lagi karena takut di tilang kan gitu ya kita berpikir bahwa sebagai warga yang taat ya mengikuti aturan dan ini adalah cerminan dari takwa gitu cerminan menurut saya ya jadi juga peraturan perundangan yang legal formal itu itu juga tidak menjamin tidak menjamin ketaatan warga negara ya ketaatan warga negara untuk melakukan mengikuti aturan gitu berbeda kalau misalkan yang takwa sebenarnya ya kang ya takwa sebenarnya karena kita semua masih berproses ke sana masih berproses ke sana sehingga ah gak ada polisi ya padahal disitu dilarang belok wah belok aja deh padahal tadi kalau orang bertakwa kan senantiasa tadi apa ingin menghindari hal yang buruk kan gitu apa hal yang buruk karena orang tahu disitu tidak boleh belok bisa jadikan ada orang yang lurus terus kan gitu ada orang yang lurus terus karena ah ini mah dilarang belok tiba-tiba ada orang lurus terus tidak waspada kita belok tabrakan kan gitu ya enggak gitu sehingga orang yang pertakwa itu senantiasa waspada gitu waspada berpikir lagi kalau saya melakukan ini apa yang akan terjadi gitu ya masih langka sih ya memang gitu tapi ada lah ada saya juga mengenal ada beberapa orang yang cukup taat apa taat peraturan taat agama kan gitu dan orang-orang seperti ini ya yang pada akhirnya memberikan hal yang positif ya hal positif dalam membangun umatnya karena lagi-lagi tidak sampai pada dirinya dan pelajaran yang paling baik adalah tadi ya ilmu lahwal tadi dengan dilakukan kan gitu ya dengan dilakukan pada saat seseorang berkata misalkan tentang satu kan ini integritas ya kalau integritas kan kita kembali lagi ke pengertian iman ya tasdiku bil kolbi watalfadhu bil lisan watamalu bil arkan ketiga-tiganya total kan gitu total gak ada yang apa tidak ada yang cek sunda cek sunda memisle apa ya keseleo gitu loh keseleo itu artinya keseleo itu karena gak seimbang gitu gak seimbang antara antara apa yang diomongkan dengan yang dilakukan kan gitu kalau orang takwa tidak betul-betul saat dia melakukan sesuatu bahkan tadi ada seorang siapa ya yang apa saya lupa ya apakah Mahat Magani atau siapa ya tapi ini contohnya yang bukan seorang ulama ya seorang Kiai yang ah udahlah jadi intinya intinya cerita meminta nasihat gitu namun si Kiai itu bilang datang datang apa sekitar seminggu lagi karena Kiai itu melakukan dulu yang melakukan dulu amal baik yang agar jadi seorang ibu komplain karena anaknya kalau tidak salah apa ya makan garam gitu ya karena padahal karena dia punya hipertensi dan beberapa kesehatan lainnya lalu minta pendapat kepada seorang tokoh gitu Kiai lalu Kiai itu tidak langsung masih memberikan nasihat akan tetapi diminta seminggu lagi setelah datang ya tadi keterentek ya itu melakukan dulu sebelum dia menasihati maka dia melakukan dulu itu adalah cerminan integritas ya cerminan takwa gitu dan ya itu ya mungkin mohon ya mungkin seharusnya memang betul Teh Nenghana tadi sampaikan ada korelasi antara orang beragama dengan perilaku sehari-hari tadi artinya karena pesan-pesan agama memang positif artinya terus kemudian dengan begitu orang-orang yang beragama pun akan positif ketika dia mengimani ajarannya kira-kira gitu tadi karena ada banyak tadi contoh Tenghana sampaikan ada beberapa contoh yang saya kira ya orang beragama taat beragama tapi juga taat peraturan saya kira juga mungkin itu ininya maksudnya semoga terjawab Kang ini Mas Adi berikutnya ini ada pertanyaan dari sebentar ini dari yang kedua itu dari ibu sebelum ke ibu Niken ini ada Afif Akil apa tanda orang-orang tanda-tanda orang bertakwa Teh dan bagaimana takwa itu mengefek terhadap pembersihan pikiran negatif yang ada pada diri kita ya mungkin kita tandanya ya karena kalau di dalam Al-Quran itu penjelasan penjelasan ciri kali ya ciri-ciri orang yang bertakwa ciri-ciri orang yang bertakwa contoh misalkan di dalam surat Al-Baqarah ya Al-Baqarah ayat 177 A'udhu di Allah minas shaytan rajeem bismillah rrahman rrahim al-Baqarah 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 dan beriman dan beriman kepada hari akhir kita yakin bahwa dunia ini tidak akan selamanya akan ada kiamat tidak hanya sugro yang kematian orang-orang terdekat kita ada juga kiamat kubro dunia tidak akan selamanya kemudian kita percaya kepada malaikat Al-Quran kitab para nabi ya ini rukun iman ya kemudian yang kedua menafkahkan sebagian harta cirinya orangnya gemar gemar bersodakoh gemar bersodakoh ya disini dikatakan apa namanya wa'atal mala ala hubbihi kan gitu ya memberikan harta kepada apa namanya kepada yang dicintainya siapa keluarganya orang-orang yang dilindunginya misalkan korban-korban kekerasan dalam rumah tangga gitu ya korban-korban mustad afin lainnya mustad afin lainnya itu cirinya ciri orang yang bertakwa itu tandanya ringan ringan untuk bersodakoh yang asal katanya dari sodakoh membenarkan membenarkan iman membenarkan iman adalah takwa dengan sodakoh kemudian memerdekakan hamba sahaya kalau dulu ya memerdekakan hamba sahaya kalau sekarang kalau kita misalkan punya apa pembantu ya punya karyawan ya tolong gitu kita tetap setara dengan dia sebagai makhluk Allah meskipun ada hak dan kewajiban dia tetap subjek yang utuh kita tetap apa namanya memperhatikan hak-haknya kemudian ciri yang lain ya mendirikan sholat ya mendirikan sholat bukan mengerjakan sholat ya gitu ya komus sholah ya mendirikan sholat dimanapun 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 juga kita berada ya sholat yang efek tanha'anil fahsyai wal mungkar tentunya ya gitu kemudian mengeluarkan zakat ya mengeluarkan zakat apakah zakat fitrah seperti di bulan Ramadan ini kemudian disini menepati janji ya gitu disini dikatakan kalau kita sudah janji ya ditepati itu ciri tanda orang yang bertakwa nah disini keren banget bersabar dalam kesempitan dan penderitaan gitu ini luar biasa ini keras banget gitu keras banget terutama bagi kita ya hari ini belum apa-apa udah sering ngeluh di medisawas gitu sering ngeluh ke teman gitu padahal ciri taqwa adalah kita di apa wassobirina filba'sa iwaburra iwahina alba's luar biasa ini surat apa ciri dari orang yang bertakwa dalam surat al-baqarah 177 ini Allah menjelaskannya karena tadi pasti Allah tuh menjelaskan taqwa al-lawina itu banyak sekali saya cuma ngumpulin empat semua ngumpulin empat luar biasa masya Allah ini Allah memerintahkan ciri-ciri taqwa ini atau orang tanda-tanda orang taqwa itu aduh luar biasa gitu ya itu mungkin tadi pertanyaan yang ujungnya itu apa ya saya agak lepas tadi ini apa namanya mengefek pada pada pembersihan pikiran negatif pada diri kita ya pembersihan efek negatif ya karena memang yuaswesuvesudurinas itu selalu kan ya yuaswesuvesudurinas apa ya yang membisikkan ke dalam dada manusia kita was-was cemas kan gitu karena sebetulnya kondisi was-was cemas itu apa ya secara jiwa itu energinya low gitu rendah energinya rendah energinya rendah gitu jadi kan rugi ya gitu rugi kalau misalkan ya tapi caranya seperti apa ya dengan positive thinking tentu saja gitu dengan mengkonsumsi hal-hal yang baik ya dengan konsumsi hal-hal yang baik apa yang dilihat adalah yang baik yang didengar yang baik yang dilakukan yang baik yang diucap adalah yang baik gitu prosesnya saya pikir juga dan akan terasa tenang kan ya akan terasa tenang terus insyaallah imunitas tubuh meningkat gitu karena jujur aja kalau yang namanya was-was ya kalau misalkan saya ikutan pelatihan ilmu vibrasi itu rendah banget vibrasinya penyakit cepat dateng ya mau enggak kan itu kan enggak kan gitu ya terus relasi dengan orang lain jadi cek sunda metep para ruguh gitu ya ya apa enggak karuan gitu ya enggak karuan dan jauh dari kata takwa kalau takwa kan selalu difikirkan dengan baik apa yang dilakukan kan gitu ya mungkin itu prosesnya tentu panjang saya pun masih masih berproses dan kita kadang membutuhkan ilmu lain loh gitu membutuhkan untuk penguat ya psikologi positif misalkan ilmu-ilmu motivasi atau kalau di dalam tombol ati itu ya kan ada ya tombol ati itu lima perkara ini gitu kan nah itu deh kayaknya prosesnya gitu sampai bergaul dengan orang yang soleh baca quran kan gitu ya sholat malam gitu ya ya di tombol ati deh itu obat hati itu adalah kearifan lokal yang diambil dari islam yang itu bisa menjadi apa formula formula kita untuk untuk berpikir positif lebih baik lagi iya itu jadi gini sebetulnya kalau tadi kita secara saksama mendengarkan penjelasan Tenteng Hana ini sebetulnya ada formula-formula yang memang itu itu sebetulnya apa termaktub dalam quran tetapi kita ini kadang lupa 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 mengambilnya kembali gitu kita membaca quran tapi tidak menjewai quran jadi artinya sebetulnya pesan-pesan agama jika dijiwai itu sebetulnya ya itu bicara soal ketakwaan bagaimana kita kita beramal saleh bagaimana kita bergaul dengan tetangga dan teman atau rekan sekerja dan lain sebagainya panduannya ada nah itu yang kemudian masuk ke pertanyaan berikutnya apakah sekarang ini kan banyak kejadian mental health buneng ini nah ini apa sih apakah penyebabnya kurangnya takwa pada seseorang ya ya betul mental health ya jangan juga dikategorikan oh orang yang kena mental health itu takwanya sedikit ya enggak juga kan gitu ya semua karena kita kita tidak berhak mengatakan seperti itu karena kita pun sedang sedang berproses ya teman-teman gitu kita pun sedang apa sedang berproses ya menuju menuju apa hal-hal yang baik ya karena tadi isu mental health ini juga sangat erat dengan gen Z ya gen Z yang sering disebut generasi strawberry gitu ya cepat busuk lah lembek gitu ya salah digini salah digini salah iya kan gitu padahal ternyata jangan-jangan kita ya kita kita sebagai gurunya sebagai dosennya ya tidak mengerti dengan permasalahan mereka buat kita apaan sih tugas banyak aja jadi jadi stres kan gitu bahkan ada yang ansieti ya ansieti karena takut ketemu dosen ada ya sampai ada wah keringetan dingin itu bener-bener jadi ya merasa terteror ansieti hanya karena takut ketemu dosen gitu itu apa ini nyata gitu sehingga memang yang harus kita lakukan tentu saja adalah mengempower ya mengempower gitu berdasarkan apa rasa kasih sayang gitu karena ini juga cerminan dari takwa tadi ya bahwa kita kita ini semuanya makhluk Allah tadi makhluk Allah ini diperintahkan juga untuk saling berkasih sayang saling apa menolong wata'awanu alal birri wata'akwa misalkan wala ta'awanu alal ismi wal'udwan ya ini menurut saya sih demikian jadi isu ini bukan isu ini memang jadi jadi permasalahan dan tidak bisa mengkategorikan yang mengalami mental hati iman dan takwanya kurang tidak gitu semuanya kita sedang berproses dan yang harus kita lakukan adalah saling men-support ya itu ada banyak faktor kira-kira ada banyak faktor yang menyebabkan orang punya problem jadi dan itu semua orang tidak imun dari masalah jadi tingkatnya ya tingkat masalah penerimaan dan sebagainya ini yang perlu di betul di sampingnya tadi oke ini ada ada pertanyaan berikutnya ini dari ibu Niken Rahman izin bertanya apakah arti takwa ini sama pemahaman di seluruh agama manapun ya karena kan kalau takwa ini berasal dari kata bahasa Arab tadi ya itu mungkin di agama yang lain ada istilah yang lain gitu ada istilah yang lain yang mungkin sama dengan definisi takwa yang ada di Islam karena tadi contoh kalau takwa ini tadi asal katanya misalkan ini spesifik Islam karena berasal adanya tadi diulang di dalam Quran 258 kali misalkan ini katanya ya katanya term term takwanya apalagi tadi asal katanya tadi juga apa wako yakwi wako ya kan gitu tentu saja term ini kalau term katanya telusuri dari sisi bahasa akan tetapi ini khas Islam yang ada di dalam Al-Quran akan tetapi tadi kalau dalam makna yang luas makna yang luas tadi saya pikir di agama lain juga ada hanya apakah termnya takwa atau tidak saya kurang menguasainya kurang menguasai definisi dari agama yang lain namun memang saya berkeyakinan bahwa semua ajaran Allah ajaran Tuhan apapun agamanya itu memang bertujuan untuk kebaikan kan gitu bertujuan untuk kebaikan dimana apabila setiap umatnya itu mengimani dengan iman yang sesungguhnya masing-masing maka apa kehidupan yang baik itu bisa tercipta karena tadi ya kalau orang orang yang sholih orang-orang yang baik itu kan bisa menempatkan diri dimanapun dia berada gitu sehingga apakah akan berrelasi dengan agama yang lain berrelasi dengan apa orang yang berbeda dari sisi ekonomi misalkan dari sisi budaya bahasa akan compatible gitu ya sholihun likul limakanin wazamanin akan akan selalu ya sholih itu bukan sekedar bermakna ritual ya akan tetapi ya compatible enak pas dilihatnya gitu betul apa ahsan gitu ya itu mungkin itu ya bu ya gitu kalau jawaban saya jadi kalau makna makna dasarnya itu memang hanya ada di islam karena memang termnya ada dalam di dalam quran namun dalam makna yang luas makna relasional itu saya yakin di agama yang lain pun punya definisi atau pengertian tentang hal ini mungkin itu ya betul karena agama kalau menurut apa pengertian kita agama itu kan memang dia mengatur ya mengatur manusia atau katakanlah orang beragama itu dituntut untuk bertindak tadi soleh tadi ya baik itu baik artinya artinya memang setiap agama punya punya pengarahkan umatnya ke sana jadi mungkin punya terma-terma sendiri yang yang relevan dengan istilahnya dengan takwa di dalam istilah Islam semoga menjawab bunikan ini berikutnya adalah soal itu yang menyangkut ayat yang tadi disebutkan soal ya ayuhalladina amanu itu kan ujungnya la'allakum tatakun pertanyaan berikutnya apakah itu kan disitu ada harapan la'allakum tatakun apakah itu jaminan ketika orang setelah siam setelah soam itu menjadi orang yang bertakwa atau bagaimana buneng nahanah silahkan terima kasih ini jaminan-jaminan orang membutuhkan jaminan ya ya baik jadi apa ya la'allakum agar kalian ya itu kan sebuah harapan tatakun yang namanya harapan itu bisa terujud atau tidak gitu ya tergantung orang yang berpuasanya karena menurut Al-Ghazali ya gitu dalam apa kita apa risalah tentang puasa ada tiga kan ya puasa itu yang pertama puasa awam yang kedua puasa khusus ya atau puasa khawas yang ketiga khawasul khawas khusus yang khusus gitu kalau puasanya yang awam ya tentu hanya tidak makan dan minum saja ya tidak makan dan minum dan segala sesuatu yang masuk ke dalam perut gitu ya berhubungan seks misalkan ya itu awan kalau saya sudah gak minum saya sudah gak makan saya gak berhubungan seks saya misalkannya itu sah gak ya sah puasanya ya gitu apakah bisa sampai kepada takwa kita lihat dulu gitu ya yang kedua yang khusus tadi kalau yang khusus ya tadi sudah betul-betul dijaga tangannya dari perbuatan yang buruk matanya dari pengelihatan yang buruk telinganya gitu ya sehingga ini disebut puasanya orang-orang yang soleh gitu puasanya orang yang soleh dan yang khawasul khawas ini sampai ke dalam ya sampai ke dalam sehingga kalau pun tadi saya lagi cerama mikirin nanti buka pakai apa ya kalau khawasul khawas itu sudah kurang itu pahalanya ya itu hanya memang tingkatan orang muqarrabin dan orang yang apa orang yang sodekin ya orang para nabi tentu saja ya para kekasih Allah para wali muqarrabin ya kalau khawasul khawas kan sudah levelnya ya paling tidak kita sampai disoleh kalaupun tadi bisa sampai takwa gak nah hanya Allah yang tahu ya gitu hanya Allah yang tahu gitu karena tadi nanti terlihat disawal ya disawal apakah rajin sodakoh atau tidak apakah masih suka mengeluh atau tidak apakah kan gitu ya ini minimal tadi surat Al-Baqarah 177 kemudian ada ayat-ayat yang lain ya saya tadi nulis ada 4 nih kang dikumpulin nama saya misalkan juga di surat Al-Imran ya ayat 15 dan 17 disini Allah menjelaskan juga terkait takwa gitu disini berbeda lagi ya ada kita itu harus berdoa misalkan ya kemudian bersabar benar tetap taat pada Allah menafkahkan sebagian harta di jalan Allah istighfar di waktu sahur nah ini sorry istighfar di waktu sahur ya disini bunyi firmannya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجرين yang تحتها الأنهر وخالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصدقين والقانتين والموفقين والمستغفرين بالأسحر ini juga ada lagi tanda-tandanya itu akan terlihat jadi jaminan gak ya puasa ini dapat takwa tergantung puasanya kalau puasa yang khusus tadi ya khawas dan khawasul khawas mudah-mudahan tapi itu pun hanya karunia Allah kita terus berusaha saja kita terus berusaha saja ini benar-benar benar-benar ketentuan Allah atau kehendak atau prerogatifnya Allah jadi siapa yang sampai pada derajat itu itu betul-betul Allah yang akan mengertak cuman memang kita manusia ini hanya bisa kita mau di level yang mana nih kita mau bergerak apakah levelnya sama dengan tahun lalu ataukah meningkat lagi menjadi yang lebih khawas atau bahkan lebih hebat lagi betul-betul hatinya ya itu udah khawasul khawas nah teman-teman sekalian ini jadi kalau saya melihat beberapa ayat-ayat Quran yang tadi dikutip oleh Tenenghana itu soal jadi ada beberapa fokus pertama yu'minu nabilah yang di ujungnya kemudian ada 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 kemudian yun fikuna yun fikunal amwal gitu kan jadi ini ini jadi iman kepada Allah itu harus diiringi dengan bagaimana kita bersedekah bagaimana kita bermanfaat buat orang lain mengularkan harta kita untuk anak-anak yatim untuk orang-orang yang di perjalanan untuk orang-orang yang membutuhkan dan sebagainya rumusnya memang begitu teh jadi keimanan harus diiman harus di harus di barangi dengan amal salah barulah kemudian orang menjadi seorang yang bertakwa apakah rumusnya seperti itu atau ini terakhir betul saya setuju sekali ya gitu karena di dalam Al-Quran juga selalu bergandengan antara iman dan amal soleh dan itulah takwa kan gitu gitu apa tadi ya ayat ya ayat terkait dengan tadi bahwa iman itu tidak bisa dipisahkan dengan amal soleh kenapa karena pengertian iman tadi tasdiku bilkoli watamal lobiralkan watasdiku apa wa talfadu bilisan integritas gitu kesatuan kesatuan yang tadi gitu itu saya pikir ya dan ini juga mungkin bukan sekedar ibadah mahboh saja kan gitu ibadah mahboh ibadah-ibadah seperti puasa apalagi puasa ini kan gak ada yang tahu saya ini puasa atau tidak kan gak ada yang tahu gitu kita bisa aja pura-pura puasa padahal kan enggak karena puasa ini sejatinya ibadah yang hanya memang Allah yang tahu gitu hanya Allah yang tahu dan apa ya pokoknya ya pokoknya rahasia gitu sehingga amal-amal amal tadi gitu tidak tidak hanya ini amal yang privat ya amal mahboh ada juga yang sangat penting tadi takwa ini kan takwa secara sosial ibadah oiro mahboh yang tidak hanya vertikal tadi kata saya di awal melainkan juga horizontal ya horizontal dengan semua makhluk Allah dengan sesama manusia tidak peduli jenis kelaminnya kebangsaannya sukunya kemudian agamanya ya disabel atau tidaknya kaya atau miskinnya gitu karena inna akramakum inda allahi atkakum karena sesungguhnya yang paling dekat dengan Allah yang takwa Allah tidak melihat itu semua gitu Allah tidak melihat itu semua itu yang apa yang saya pikir ini ya gitu ininya ya orang yang dekat dengan Allah itu yang takwa tadi tidak melihat tidak melihat sukunya bangsanya jenis kelaminnya berbagai halnya betul baik Reneng Hana jadi saya ambil beberapa tadi terakhir itu soal tekanannya adalah jadi ibadah itu bukan hanya pada ibadah makhluk yang tadi sholat ibadah zakat dan sebagainya tapi juga ada yang rilumah terkait dengan relasi kita dengan masyarakat dengan orang-orang sekitar dan sebagainya jadi ada partisipasi kita pada publik sehari-hari gitu ya teman-teman sekalian kita sudah pukul 5 lewat 3 jadi saya harus sudahi ini karena memang hanya sampai jam 5 dan setiap kita pasti punya urusan lain setelah ini terima kasih banyak teknik hanah yang sudah memberikan kita pencerahan pada sore hari ini dan teman-teman sekalian juga terima kasih sudah berpartisipasi di dalam diskusi kita pada sore hari ini selamat menikmati